Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali di channel Mantoswito Channel pendidikan mata dan alam sekitar Terima kasih tentunya ya teman-teman yang sudah bergabung di channel ini Baik kali ini kita akan membahas mengenai soal seperti ini ya Jadi disini ada suatu segitiga JKL Dimana disini JK 9 cm, KL nya 12 cm Nah disini ada yang ditanyakan adalah KW KW itu yang ini teman-teman ya Ini sebenarnya berapa panjangnya Untuk mengerjakan soal yang seperti ini Itu langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah Kita coba untuk mencari luas daripada segitiga ini ya Rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi Dimana disini alasnya tentunya 9 dan tingginya adalah 12 ya Maka disini kita masukkan Ya tinggal setengah kali 9 kali 12 ya Maka disini Nah ini supaya mudah ini setengah kali 12 dulu ya Kan 6 Nah tinggal 9 kali 6 tentunya ya Maka akan ketemu 54 cm persegi Untuk menentukan KW kita harus mencari terlebih dahulu KL ini berapa Nah disini kita coba ini masuk triple pitagoras apa tidak Jadi misalnya seperti ini Disini kan ada 9 sama 12 ya Nah disini pasti yang ter Sisi miring ini paling panjang Kalau 9 sama 12 mari kita bagi Misalnya kita bagi dengan 3 Maka 9 nya tentunya akan ketemu 3 Dan 12 nya kalau dibagi 3 akan ketemu 4 ini ya Nah disini kalau teman-teman ingat Dari 3 4 ini pasti disini berapa Iya kalau triple pitagoras berarti disini 5 ya Nah dengan demikian kita bisa menentukan Yang disini sisi miring untuk yang CL itu berapa Nah kali ini tadi dibagi disini dikali 3 Ya jadi 5 nya ini kita kalikan 3 tentunya akan ketemu 15 ya Berarti disini urtanya adalah 9 12 15 Merupakan triple pitagoras Dengan demikian CL nya bisa kita tuliskan disini Ini CL nya adalah 15 cm Teman-teman untuk menentukan panjang dari KW Ini saya ilustrasikan seperti ini supaya mudah Jadi bentuk segitiga ini akan kita rubah Disini CL nya ini dijadikan sebagai alas Jadi kita putar ya Gambarnya akan seperti ini Nah gambarnya kurang lebih seperti ini Jadi ini disini ada L C K Ya disini kalau dipertikan ada C K L Nah ini sebenarnya sama Hanya saja ini dibutar aja Ya butarnya ke arah sana Ya makanya bentuknya seperti ini Jadi K nya di atas yang tadinya sebelah kanan ini ya Nah ini gunanya untuk apa? Nah ini kita bisa menentukan daripada tinggi KW ini berapa? Kenapa? Karena ini ukurannya sama Maka kalau luas segitiga kan rumusnya ini Tadi setengah kali alas kali tinggi ya Sedangkan luasnya itu tadi sudah ketemu Disini berapa? 54 Maka dituliskan disini Ini ya luasnya 54 Kali Nah disini ya 54 itu sama dengan Nah disini setengah Nah alasnya itu jadi 15 ini Yang LG ini ya Itu jadi alas Nah 15 kali T T nya yang mana? Ya ini sebenarnya KW itu T Ya tingginya segitiga itu KW Tapi disini saya tuliskan T saja ya Dengan demikian Ini kalau kita kalikan Tentunya ini kalau setengah Ya kita pindah ruas ke sebelah sini Jadi 54 nya sebenarnya dikali 2 ini ya Maka 54 dikali 2 Disini hasilnya adalah 108 ya Sedangkan ini 15 kali T ya 15 kali T tetap Nah untuk mencari T Untuk mencari KW nya ini Sebenarnya tinggal 108 Kita bagi dengan 15 ini Ya 108 dibagi 15 Ketemulah disini tingginya Nah berapa ini hasilnya? Tentunya adalah 7,2 Nah ini merupakan tinggi daripada KW Nah kalau dituliskan 7,2 cm Nah mudah bukan? Baik teman-teman itu saja ya Tutorial yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya Banyak kesalahan adalah murni karena keterbatasan saya Sehingga mohon dimaafkan Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!